Halo sahabat HNA channel, tahukah kalian Giganotosaurus dan Tyrannosaurus atau T-Rex hidup terpisah jutaan tahun dan di daerah yang berbeda? Giganotosaurus bertengkorak panjang, asli Amerika Selatan, hidup selama era Mesozoikum, 97 juta tahun yang lalu, sedangkan T-Rex yang besar dan berkepala berat, asli Amerika Utara, hidup selama zaman Maastrihtian pada periode Kapur atau Kretaceous atas sekitar 67 hingga 65,5 juta tahun yang lalu. Kedua raksasa yang punah ini adalah karnifora dan raksasa dibandingkan dengan dinosaurus lainnya. T-Rex adalah salah satu dinosaurus yang lebih agresif dan berbahaya, dan meskipun Giganotosaurus hidup di waktu yang berbeda, dikatakan bahwa ia paling kuat. Berikut ini HNA channel akan membahas Giganotosaurus versus T-Rex. Apakah T-Rex tetap mempertahankan gelar sebagai dari Raja Dinosaurus? Apakah Giganotosaurus dapat mengantikan gelar T-Rex sebagai Raja dari para dinosaurus? Sebelumnya mari kita lihat kekuatan masing-masing dari dua dinosaurus karnifora dan raksasa ini. T-Rex memiliki panjang sekitar 12,3 meter sampai 14 meter, sedangkan tinggi T-Rex 3,7 sampai 6,1 meter dan memiliki berat sekitar 10 sampai 12 ton, sementara kecepatan dan anatomi kedua dinosaurus tampaknya sebanding. Tetapi kekuatan rahang T-Rex mungkin jauh lebih besar dan kuat dibandingkan Giganotosaurus. Kekuatan yang mirip dengan berat 3 mobil kecil atau 2 mobil berukuran sedang. Kekuatan rahang Giganotosaurus yang tidak terlalu besar mencegahnya memakan dinosaurus lain secara utuh. T-Rex memiliki ekor tebal yang membantunya bergerak cepat serta menyeimbangkan kepalanya yang besar. Ini berguna karena mode berburu utamanya adalah menghancurkan mangsa dengan rahangnya yang kuat. Giganotosaurus memiliki panjang sekitar 15 meter, sedangkan tinggi sekitar 6,5 meter dan memiliki berat sekitar 13 ton, sedangkan kecepatan dan tinggi Giganotosaurus lebih cepat dan lebih tinggi. Kedua dinosaurus memiliki paha yang kuat dan berotot. Kedua dinosaurus juga memiliki ekor panjang dan tebal yang membantu menyeimbangkan berat tengkorak mereka, yang sangat besar dan berat. Namun, bukti menunjukkan bahwa T-Rex memiliki ekor yang lebih berat daripada Giganotosaurus. Giganotosaurus memiliki ekor yang ramping dan runcing, yang mungkin berkontribusi pada kelincahan dan kemampuannya untuk berbelok dengan cepat dan tajam. Walaupun Giganotosaurus memiliki ukuran yang lebih besar, dan tengkorak Giganotosaurus lebih besar, otak Giganotosaurus lebih kecil. Sedangkan otak T-Rex lebih besar dan lebih lebar, tetapi faktanya, T-Rex sebenarnya adalah salah satu dinosaurus terpintar. Dan kekuatan rahang lebih kuat T-Rex dibandingkan Giganotosaurus. Dan pemenangnya kali ini adalah Tyrannosaurus Rex. Sementara faktor kelayakan ini murni berdasarkan pendapat saya, T-Rex tetap mempertahankan gelar Raja Dinosaurus. Namun, Giganotosaurus benar-benar melakukan perlawanan yang hebat dan Giganotosaurus tetaplah terkuat di zamannya walaupun mereka berbeda zaman dan belum pernah bertemu di kehidupan yang sama namun karnifora ini adalah yang terkuat. Jika Anda punya pendapat lain silahkan berkomentar dan berikan alasan Anda di kolom komentar. Jika Anda punya pendapat saya, Terima kasih telah menonton!